Heboh mahasiswa titipan di UNILA, seberapa sulit kuliah kedokteran di Indonesia? Kasus suap masuk perguruan tinggi Universitas Lampung menjadi saksi bisu persaingan ketat untuk diterima masuk jurusan kedokteran di Indonesia. Adapun sejumlah orang tua dan wali mahasiswa rela membayar ratusan juta rupiah kepada oknum pejabat kampus agar dapat berkesempatan menempuh pendidikan sebagai seorang calon dokter. Berkat kasus tersebut, sosok rektor UNILA yakni Karomani turut ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 20 Oktober 2022. Kasus ini tak hanya menjadi tinta hitam bagi dunia pendidikan, namun sekaligus menunjukkan tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh para calon mahasiswa kedokteran. Lantas, seberapa sulit bagi seorang calon mahasiswa untuk dapat diterima di jurusan kedokteran di Indonesia? Rintangan masuk jurusan kedokteran dari biaya, prestis hingga tingkat kesulitan. Salah satu hambatan pertama bagi para calon mahasiswa untuk dapat diterima di jurusan kedokteran di Indonesia adalah biaya yang fantastis. Adapun jurusan kedokteran kadung dicap oleh masyarakat sebagai salah satu jurusan kuliah dengan biaya paling mahal ketimbang jurusan lainnya dalam klester keilmuan yang sama. Persepsi tersebut tentu tak salah, sebab hal itu senadat dengan yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Dayeng M. Fakih. Dr. Dayeng belak-belakan mengungkap bahwa mahasiswa jurusan kedokteran harus membayar 20 juta rupiah tiap semester atau tiap 6 bulan waktu aktif perkuliahan. Saya tahu karena keponakan sekolah kedokteran juga di UGM, itu per semester juga sampai 15 juta rupiah. Ada yang sampai 20 juta rupiah, mungkin di atas 20 juta rupiah, itu per semester. Pujar Dr. Dayeng saat berbincang dalam channel YouTube AI Game Official Senin 8 Juni 2020. Jika dikalikan dengan sampai seorang mahasiswa kedokteran lulus kuliah, maka ia harus membayar total 200 juta rupiah. Sebab normalnya mahasiswa kedokteran menempuh kuliah sampai 10 semester alias 5 tahun. Biaya ini tak jauh berbeda, baik di perguruan tinggi maupun swasta. Kalau 5 tahun itu dikalikan 10 semester, lumayan. Kalau sekarang hampir sama antara Universitas Kedokteran Negeri dan swasta sama saja. Kebutuhan SPP-nya hampir sama, sekitar 20 juta rupiah per semester, kata dia lagi. Prestis alias gengsi masuk jurusan kedokteran juga menjadi salah satu tantangan bagi calon mahasiswa. Adapun prestis tersebut muncul lantaran prospek pekerjaan yang jurusan kedokteran sangat menggiurkan. Yakni tak lain memberikan pintu masuk untuk menjadi dokter dengan bayaran yang tentu menjanjikan. Berkaca prestisius, jurusan kedokteran terbilang ramai peminat sehingga seleksi masuk semakin ketat. Para calon mahasiswa harus bersaing dengan satu sama lain untuk masuk diterima di perguruan tinggi jurusan kedokteran. Mengutip laman Bimble Online Stunt, passing grade masuk beberapa jurusan kedokteran seperti di UI dan UGM berkisar dari angka 689 hingga 724. Yakni sebuah angka yang cukup tinggi untuk nilai tes masuk perguruan tinggi. COVID-19 Menambah Minat Orang Masuk Jurusan Kedokteran Pandemi COVID-19 juga turut menambah panjang daftar tantangan masuk jurusan kedokteran. Mengutip penjelasan Direktur Association of American Medical Colleges, Geoffrey Young, melalui laman Forbes, pandemi tersebut mendorong publik untuk berbondong-bondong masuk ke jurusan kedokteran. Para tenaga kesehatan yang menunjukkan kiprahnya membendung pandemi membuat masyarakat kagum, terinspirasi, dan tergerak untuk ikut menjadi dokter. Fenomena ini dinamakan dengan Fauci Effect. Diambil dari nama salah seorang dokter yang berjasa dalam menanggulangi pandemi, yakni Anthony Fauci. Terima kasih.